Ya pemirsa ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Medan melakukan aksi unjuk rasa memperingati 20 tahun reformasi di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Para demonstran juga DPRD Sumut karena mereka tidak diizinkan masuk ke dalam gedung DPRD Sumut. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Medan yang tergabung dalam aliansi badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia, Senin sore berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut Jalan Imam Boncol, Medan. Dalam aksi unjuk rasa memperingati 20 tahun reformasi ini, mahasiswa menuntut pemerintah mewujudkan kebebasan berdemokrasi dan menuntaskan persoalan hak asasi manusia yang masih banyak belum terselesaikan. Tidak hanya itu, ratusan mahasiswa di Medan ini juga mendesak DPRD Sumut supaya meminta Pertamina Sumut agar mendistribusikan premium di 330 SPBU Regional Sumut. Karena kesal satu jam berorasi tidak mendapat respon dari anggota DPRD Sumut, ratusan mahasiswa ini lalu melakukan aksi goyang pagar di pintu masuk gedung DPRD Sumut. Aksi goyang pagar ini sempat membuat mahasiswa terlibat adu mulut dengan pihak kepolisian yang membelukade gedung Dewan. Karena tidak juga diperkenankan masuk ke dalam gedung DPRD Sumut. Akhirnya mahasiswa membakar keranda jenazah yang mereka bawa di depan gedung Dewan sebagai simbol matinya demokrasi. Beri purara Beri purara Pernah didungung-dungungkan itu tidak terrealisasi hari ini. Bagaimana demokrasi hari ini sudah mulai digungkam kembali. Dengan cara-cara yang lebih soft saya pikir. Kalau dulu pada zaman Orde Baru kita melihat ketika kita bersuara kita diculik kemudian kita hilang dan tak pernah kembali. Tapi hari ini metode itu mulai muncul kembali. Dengan cara yang berbeda tentunya. Contoh hari ini banyak kriminalisasi. Bagaimana UITE semakin digencarkan penguatannya. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini juga sempat menimbulkan kemacetan panjang di ruas jalan Imam Bonjol, Medan. Dari Medan, Syed Ilhan, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!